Cabang olahraga para badminton telah menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Raihan ini merupakan kali pertama untuk Indonesia semenjak mengikuti Paralimpiade pada 1980 silam. Presiden Joko Widodo pun langsung menyapa para atlet peraih medali emas tersebut melalui sambungan video call. Momen ini terlihat dalam unggahan video dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden pada minggu tanggal 5 September tahun 2021. Dalam video tampak Presiden Jokowi menyapa tiga atlet para badminton peraih medali emas. Mereka yakni Leani Ratriokkila, Kalimatus Sadiyah, dan Harry Susanto. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan rasa bangga dan terima kasihnya pada para atlet terkait pencapaiannya di ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Raihan medali emas ini dinilai oleh Jokowi sangat mengembirakan dan membanggakan. Pasalnya, selama 41 tahun puasa medali, Indonesia akhirnya bisa meraih emas di Paralimpiade. Ini kabar yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat mengembirakan, membanggakan kita semuanya. Setelah 41 tahun, kita bisa kembali meraih medali emas di Paralimpiade dan langsung, langsung dua emas, kata Jokowi. Sementara itu, Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia Seni Margun yang mendampingi para atlet mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan rakyat Indonesia yang telah mendoakan dan mendukung atlet Paralimpiade Indonesia. Medali yang diraih menurutnya tidak terlepas dari dukungan dan doa seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, kami berangkat ke Tokyo atas restu Bapak Presiden dan seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai prestasi yang luar biasa. Kami akan selalu berdoa untuk Bapak Presiden agar selalu sehat dan diberkahi Tuhan untuk mengangkat Indonesia semakin maju ke depan, kata Seni. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!